Aibtu Darwin Hutasoid malam minggu itu harus memimpin penangkapan terduga pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor, sementara paginya, sekira pukul 9 WIB dia harus memberikan ceramah di gereja, Darwin mengaku operasi penangkapan kemungkinan akan berlangsung hingga dini hari. Darwin lahir dari keluarga penganut Kristen Protestan yang taat. Dia merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, ayah dan ibunya berasal dari Medan, Sumatera Utara, merantau ke Subang ketika dia duduk sekolah dasar, urusan agama menjadi nomor satu di keluarganya. Telat sedikit ibadah ke gereja, ayah dan ibunya akan marah kepada anak-anaknya, hal itu pun ia terapkan kepada tiga anak laki-lakinya saat ini. Bagaimana agama menjadi nomor satu di keluarganya, cita-citanya memang menjadi seorang polisi. Di tahun 1996 dia pun lolos menjadi seorang bintara dan kemudian ditugaskan sebagai intel di Polres Karawang, Darwin saat ini ditugaskan menjadi kasub nit satu reskrim Polsek Teluk Jambetimur. Pembawaannya yang kalem dan ilmu agama, dia dikenal sebagai sosok polisi pengayom yang melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat, di tengah kesibukan tugas seorang polisi dia menjadi penatua Majelis Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang, dia menjadi salah satu tokoh agama Kristen Protestan di Karawang. Dia seringkali dipercaya untuk memberikan ceramah GKP Immanuel dan memberikan siraman rohani untuk narapi dan narutan Polres Karawang untuk yang beragama Kristen Protestan serta keluarga Batak di Karawang. Ia mengaku, saat bertugas melayani masyarakat harus memberikan sentuhan kasih. Sentuhan ini berupa memasukkan kaedah agama dan norma kepada masyarakat. Saya tetap mengadepankan tugas saya melayani masyarakat melalui unit reskrim Polsek Teluk Jambetimur ini, tetapi dalam membagi waktu ini, misalkan saya terjatuhah pelayan firman atau khotbah, kita kan punya pos pelayanan di pebayuran, teko, atau namanya ada ibadah rumah tangga, atau ibadah kategorial, namanya itu kategorial ini mengacung soal ibadah kaum bapak, kaum ibu, lansia, yang misalkan sudah terjatuhah kita ibadah di situ untuk melahani-melahani, kita akan firman Tuhan atau menjadi pencerama, kami fleksibel juga di sana. Jadi pernah saya berbenturan dua kali, kami harus penangkapan, sementara besok sore atau malam jam 7 malam saya terjatuhah cerama, sudah dijawab, saya minta izin melalui grup WA sebelumnya itu mohon digantikan. Jadi fleksibel, jadi tidak kaku. Jadi kami kan banyak, ada 37 majelis, jadi memang jemaat kita itu hampir 700 kakak semuanya ya, di YJF Jemeno Kerawang. Jadi ibadah itu tidak harus sehari minggu, memang ya. ibadah minggu, rabu ada rumah tangga yang harus dilayani, baru hari Jumat ada ibadah khusus perempuan, KBP namanya, Komisi Pelayanan Perempuan, terus Komisi Bapak, ya, ada juga lansia. Nah itu, ini harus takut akan Tuhan, karena Tuhan itu akan ada di mana di hatimu, tapi kalau kau hanya takut sama orang tua, atau menjaga kepada orang tua, itu kan nggak selamanya kau lihat, nak. Jadi, saya tegankan hidup harus takut akan Tuhan. Jangan tidak boleh sombong, angku. Nah Tuhan tidak suka itu. Kedepan, berusaha lah hidup biar berguna bagi orang lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!